Halo guys, aku Sass Di video kali ini aku mau bikin Study with me dan how I take my notes Banyak banget yang nanya Cara aku nyetat catatan yang biasanya Aku post di instagram Akhirnya aku bikin video ini deh Sebelum memulai belajar, biasanya aku tuh nyiapin minum Supaya nanti gak haus di tengah waktu belajar Nah minumannya ini Sebenarnya random, aku biasanya Minum air putih, susu Atau gak yang kayak di video ini Aku lagi minum pulpy orange Untuk waktu belajar, biasanya aku belajar Di sore hari atau di malam hari Nah itu juga tergantung sama kalian juga ya Enaknya belajarnya pas kapan Nah kalo misalnya sore, aku biasanya Buka jendela supaya cahayanya masuk Jadi aku lebih fokus untuk belajar Setelah minum dan nyaman Di tempat belajar, aku menyiapkan Peralatan untuk mencatat Ada notebook, brush pen, dan stiker-stiker Untuk menghias Oh ya, aku biasanya selalu belajar Dengan cara mencatat ulang Aku juga tipe belajar visual Jadi aku lebih cepat ingat Jika melihat warna dan gambar Nah kebetulan aku baru tau Aplikasi belajar online Yang cocok banget di masa pandemik Seperti sekarang Terutama buat temen-temen Yang duduk di bangku SMA nih Nama aplikasinya Pahamify Jujur, aku dulu gak pernah nyobain Les Bimble online Karena dulu memang belum terlalu Ngetrend kayak sekarang Aku dulu lesnya offline Yang harus datang ke tempat les Setiap pulang sekolah Agak ribet dan mahal sih Aku cukup kagum Ternyata ada aplikasi Pahamify yang lagi booming Di kalangan Steadigram ini Kalian bisa download Di App Store atau Play Store ya Yuk sama-sama lihat dulu deh Apa aja fitur dari Pahamify Kalian bisa lihat disini Ada tertera beberapa mata pelajaran Ada fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain Disini aku pilih kelas IPA Tapi juga ada buat kelas IPS kok Di bawahnya ada target belajar Persiapan PTS Tips dan motivasi Serta ekstra pelikuler Ada juga soal tryout Dan materi UTBK loh Jadi cocok buat kalian Yang lagi di kelas 3 SMA Nah disini juga pilihan tryoutnya Banyak banget Jadi kalian bisa pilih Mau yang SOS HUM atau Saintec Aku tahu Pasti teman-teman Masih ada yang bingung Mau kuliah jurusan apa Dan dimana Nah disini juga ada info Seputar universitas Jadi kalian bisa tahu Universitas apa aja sih Yang top di Indonesia Dan juga jurusan apa aja Yang ada disana Ada juga fitur jadwal belajar Biar kalian makin teratur Untuk belajar apa perharinya Aku mulai cari materi Yang akan dipelajari ya Caranya gampang Tinggal dipilih aja Mau belajar apa Contohnya disini Aku pilih bahasa Indonesia Yang materinya tentang novel Aku bisa download materinya Supaya lebih hemat kuota Dan disini juga ada Kolom deskripsi materi Kalian bisa baca dulu Sebelum melihat materinya Dan ada juga Kolom diskusi Kalian bisa share materi ini Keteman kalian Biar kalian bisa belajar bareng Dalam materinya ini Ada video pembelajaran Yang menarik Dan gampang dipahami tentunya Pembawaannya juga asik Dan ada animasi Yang gak bikin bosan Kalau kalian pengen Cepetin materinya Juga bisa nih Tinggal tap-tap aja Kayak aku gini Mulai nyatet deh Biasanya Aku nyiapin stiker yang lucu Buat catatanku Setelah itu Aku buat header judul Supaya catatanku tuh Gampang diketahui Materinya apa Pas aku liat judulnya Aku langsung tau nih Ini materinya ini Biasanya Aku buat header yang lucu Warna-warni Biar menarik Aku juga sesuaiin Warnanya sama kayak Stiker-stiker yang aku pakai Header catatan aku Gak selalu lettering Kadang juga bisa Huruf balok Yang kayak aku buat ini Aku buatnya pake Brass pen merek Brassables Terus aku juga Hiasin pake Brass pen tombow Tema headernya beragam Tergantung aku pengen Gambar apa Kalau sekarang Aku lagi bikin Tema boneka gitu Biar sesuai Sama stikernya Terus Setelah aku bikin Judulnya Aku tambahin Doodle Supaya judulnya Makin cantik Dan juga Tempel stikernya Yang udah aku pilih Tadi mau tempel yang mana By the way Aku tipe orang yang bisa dengerin penjelasan Sambil mencatat Tapi Kalau temen-temen gak fokus Kalian bisa dengerin dulu aja materinya Sampai habis Lalu kalian catat setelah Videonya Selesai Tenang aja Videonya ini bisa diulang berkali-kali Dan juga bisa di pause kok Sekarang mulai mencatat Isi materinya Ini aku tulis dulu Subjudulnya Pakai pentel touch Kayak gini Biasanya aku tulis Biasa aja Terus gak terlalu besar Lalu aku tulis Isi materinya Itu dalam bentuk Paragraf Atau poin-poin Gaya mencatatku Sebenernya gak nentu Yang sekarang lagi Aku pengen bikin Ini yang gaya Mapping notes Dan boxing notes Jadi aku tulis dulu Materinya Lalu nanti aku kotak-kotakin Di akhir sesuai Submaterinya Kalo mapping notes ya Kayak bikin bagian gitu sih Jangan lupa Catat dengan bahasa kalian sendiri ya Biar gampang dipahami Gak harus sama kayak materi di buku Yang penting Kalian bisa paham Kalo aku Sukanya catat yang Inti-inti kalimatnya aja Karena lagi ngomongin Soal belajar nih Banyak yang nanyain aku Kuliah jurusan apa Jadi aku tuh Mahasiswi farmasi Semester akhir guys Tepatnya semester 7 Aku udah mulai Nyusun skripsi sekarang Tapi masih sering bikin catatan Kayak gini Ini membantu banget sih Apalagi aku anaknya Bosenan kalo belajar Maunya sambil nonton Animasi penjelasan Atau gambar kayak sekarang Oh iya aku dulu Masuk kuliah Jalur SBM PTN Kalo sekarang Udah ganti jadi Istilahnya UTBK kan Semangat ya Buat temen-temen Yang bentar lagi Mau kuliah Setelah materi Dalam videonya selesai Kalian bakal Dapat poin gitu Dan kalian bisa pilih Mau lanjut ke materi selanjutnya Atau udahan belajarnya Sekarang waktunya Aku menghias catatanku Dengan stiker-stiker Aku juga tambahin Kata-kata yang kurang Dengan brush pen Dan aku kotak-kotakin Catatan yang udah aku buat Aku juga highlight Beberapa kata Yang menurut aku penting Dengan brush pen warna yang senada Jadinya seperti ini deh Kalian juga bisa kerjain kuis Setelah belajar Agar kalian bisa mengetahui Sejauh mana Pemahaman kalian Dari materi Yang udah dijelaskan tadi Satu lagi Tips dari aku Kalo kalian udah selesai mencatat Jangan lupa Di review ulang Dibaca ulang Dan perbanyak latihan soal ya Udah selesai nyatat Tinggal beresin Peralatan mencatatnya Biar meja belajarnya Bersih kembali Dan kalo misalnya Aku udah selesai Mencapai target belajarku Aku bisa kasih reward Untuk diriku sendiri Supaya aku makin semangat Belajar untuk depannya Bisa apa aja Misalnya kalian bikin target Kalo misalnya kalian Udah selesai belajar 2 jam Kalian boleh nonton film Atau kalian bisa makan Kue kesukaan kalian Kayak aku gini Oke deh guys Seperti itu Cara belajar Dan mencatatku Biasanya Semoga bermanfaat ya See you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye